why 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 dengan konami why aduh pusing aku jadi kemarin konami barusan saja merilis untuk game bolanya terbaru buat tahun 2022 atau yang setelah PES 2021 dan konami merombak besar-besaran ya mulai dari namanya dari gameplaynya grafiknya sama bermain cara bermainnya juga ini dirubah total oleh konami enggak tahu ini apakah suatu terobosan atau memang blunder aku rasa teman-teman sudah pada ngeliat ya mulai trailernya mulai konsep-konsepnya fitur-fiturnya karena sudah di upload di YouTube nya konami Oke aku bahas aja deh jadi yang pertama nama PES ya yang sudah melegenda itu dirubah oleh konami sekarang tidak ada nama Pro Evolution Soccer lagi jadi namanya berubah menjadi eFootball jadi sudah enggak ada PES nya lagi jadi kalau ada orang mau ngisi game atau mungkin mau update untuk PS4 atau PS5 Bang aku mau update eFootball nya dong atau aku mau isi download eFootball nya dong enggak enak ya udah biasa Bang aku mau isi PES sekarang eFootball jadi nama PES sudah enggak ada lagi dirubah total menjadi eFootball kemudian ada untuk session-session nya jadi di eFootball ini ini enggak ada seperti kalau sebelumnya kan ada PES 2008-2009 2010 2011 2012-13 sampai PES 2021 dan sekarang ini nanti enggak ada jadi namanya sudah patent eFootball aja dan untuk update-annya sudah update-an perkala aja itu dari nama ya jadi nanti enggak ada namanya eFootball 2002-2022 eFootball 2023-2024 dan enggak ada lagi ya jadi ini bener-bener selamat jalan buat atau selamat tinggal buat PES ya ini adalah game melegenda sejak mulai jamannya PS1 yang masih namanya winning ya winning 11 terus ada berubah ke PES ya sampai sekarang ini dan sekarang dirombak total oleh konami menjadi eFootball waduh oke itu dari nama sebelum akan saya bahas mengenai fitur-fiturnya akan saya lihatkan dulu videonya gameplay dan grafiknya yang sudah di upload oleh konami ini jadi seperti ini ya ini tampilan stadionnya sekarang ada air ya lancuran air buat nyiram lapangan hmm oke nah ini di sini perbedaan dengan sebelumnya ada kedatangan pemain ya ditampilkan kedatangan pemain ketika mau memasuki stadion nah yang di eFootball ya bukan pes lagi sekarang namanya nah ini juga ditampilkan suasana ruang ganti pemain nah ini dia ya oke sih oke oke ruang ganti pemainnya yang sebelumnya mungkin enggak ada ya oke ya kemudian openingnya seperti biasa pemain memasukkan lapangan nah ini adalah grafiknya terbaru kayaknya sih nggak jauh beda dengan sebelumnya sih ya yang aku heran nih kalau pesnya mutanya gini 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 terus nggak ada gerak-gerak mimik sedikit gimana gitu lebaran ini kan game sudah melegenda banget ya aku rasa dan pangsa pasarnya sudah banyak loh seluruh dunia kenapa enggak mau dirubah kayak gimana gitu loh sebetulnya kalau untuk grafik ya oke lah aku rasa untuk pecinta pes itu enggak tidak terlalu ini juga sih ya soalnya pes itu yang disukai oleh teman-teman itu ya dari gameplaynya memang gitu ya memang gameplaynya lebih asik ya daripada Viva itu tapi kalau Viva yang terbaru ini kalau gameplaynya sudah enjoy banget dan menekati menekati seperti cara mainnya pes ya sudah selamat tinggal pes oke jadi itu ada cuplikan mengenai grafik ya grafiknya sekarang kita bahas untuk yang e-football nya ini jadi setelah ganti nama kemudian di e-football ini ini sebetulnya boleh dibilang ya kabar gembira sih ya buat teman-teman apalagi yang suka gratisan jadi e-football ini gratis ya gratis buat semua platform mulai PS4 ya PS5 Xbox PC HP Android atau iPhone itu bisa di download secara gratis jadi ada Blu-ray disc lagi jadi nggak bakal ada dijual Blu-ray disc nya jadi kalian harus download di PlayStation Store ya kalau di PS4 atau PS5 ya kalau di Android HP seperti biasanya lah jangan di download secara gratis gratis selamanya tinggal main nah ini kabar gembiranya Oke berikutnya game e-football ini mendukung crossplay ya crossplay itu maksudnya jadi misalkan aku punya PS4 ya kamu punya download di Android ya di HP atau di PC itu bisa ketemu bisa tanding secara online jadi bisa ketemu dengan berbeda platform atau berbeda konsol misalkan aku punya PS4 kamu punya PS5 ya bisa ketemu atau aku punya PS4 Xbox kita bisa bermain sama-sama tapi secara online dan Konami mengatakan bahwa di semua platform ini semuanya mendukung dengan engine dari terbaru dari apa namanya dari e-football jadi e-football ini mendukung dari Unreal Engine Unreal Engine 4 jadi Unreal Engine 4 itu tampilannya katanya grafiknya lebih bagus ya gameplaynya lebih bagus ya gameplaynya lebih bagus animasinya itu lebih real time itu ya pokoknya gerak-gerakannya itu lebih menekati real katanya seperti itu dan ini berlaku di semua platform jadi kalau kamu punya PS4 atau kamu punya PS5 ya sama itu tidak ada membedakan beda dengan FIFA kalau di FIFA ada namanya hyper motion itu berlaku buat PS5 aja tapi kalau di PS4 tidak berlaku ya itu bedanya FIFA dengan PS ah sorry dengan e-football kebiasaan ngomong PS jadi jadi namanya sekarang e-football ya nah nah ini yang mengganjal ya jadi kalau kita mau memainkan e-football itu harus online wajib online nggak bisa offline sepertinya nggak bisa offline ya kalau aku baca-baca kalau aku lihat reviewnya sih sepertinya nggak bisa offline jadi ini buat pangsa pasar Indonesia bener-bener nggak 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 apa ya nggak recommended banget lah ya nggak worth it banget lah ya tahu ya kita tahu sendirilah di Indonesia ini internetnya sangat lemot banget ya apalagi kalau kita lagi tanding online enak-enak asik asiknya moncetak gol dibatang ngek 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 lelet oke yang disini misalkan aku lagi di Malang internet internetnya kenceng tapi ketika di suatu daerah di kota tertentu yang internetnya masih lemot ya nggak asik gitu loh ya kan bener-bener nggak asik ini kalau kita main online kemudian fitur online ini juga tidak apa ya namanya ya bener-bener mengecewakan kalau buat rental ya atau mungkin kita buat main sama temen ya kalau kita main berdua dengan temen kan enaknya kan kita lagi kondisi offline kan kita namanya namanya apa kita tanding pes atau main game e-football lah ngepaskan namanya e-football itu kalau kita berdua sama temen kan enak bisa bisa apa namanya bisa ngata-ngatain ya bisa ilo-iloan bisa bisa kepla-keplaan ya bisa pokoknya seru lah serunya game bola kan disitu gitu loh ini yang takutnya bisa menjatuhkan apa ya pasaran rental kalau misalkan seperti ini gitu loh jadi ini yang dipertanyakan juga dari semua temen-temen juga apakah ini nanti ada fitur mode offline nya dan Master League karena disini Master League nya nggak dibahas gitu loh bahkan serunya dari game Konami ini adalah Master League nya atau mode offline nya ya atau mungkin nanti kalau kita main offline atau dibikin berbayar yang nggak tahu juga ya ini yang masih dipertanyakan saya juga belum tahu persis karena kan game nya rilis mungkin sekitar akhir Agustus atau awal September tahun ini jadi kalau bener-bener pure online bener-bener menyiksa buat bangsa-bangsa Indonesia khususnya buat pengusaha rental juga atau temen-temen yang biasa main di rental PS ini bener-bener menyiksa ya jadi mau nggak mau kita tetap main di PES 2021 ya tuh nah kemudian yang pertanyaan berikutnya untuk masalah lisensi ya Konami ini kan nggak dapet lisensi lisensi fullnya kan di EA ya di FIFA ya walaupun FIFA nggak dapet lisensi klub salah satunya seperti AS Roma dan Juventus tapi semuanya mereka dapat full nah kalau di Konami seperti di PES sebelumnya kan kita bisa pakai option file pakai data pack ya kemudian ada option filenya jadi yang sebelumnya nama klub Real Madrid yang namanya MD White ya bener ya kalau nggak salah MD White itu bisa kita rubah jadi Real Madrid jerseynya juga bisa kita rubah sesuai dengan dengan apa namanya dengan musim terbarunya tapi kalau misalkan seperti ini apakah bisa itu jadi pertanyaan bener-bener nggak asik ya kalau kita lagi main PES tapi tulisannya MD White kita lagi main Real Madrid tapi tulisannya MD White jerseynya jerseynya seperti itu ya bener-bener nggak mengasihkan gitu loh ini yang jadi masih jadi pertanyaan ya ya oke jadi itu yang sementara yang saya tahu mengenai game terbaru dari Konami ya yang pastinya namanya sekarang sudah eFootball ya kemudian nggak ada yang eFootball 22 23 24 nggak ada tetap selamanya eFootball update-nya secara berkala ya kemudian game ini gratis ya full gratis ya tidak membayar kemudian bisa bermain di semua platform bisa tanding antar platform jadi kalau aku punya PS4 kamu punya HP atau mungkin kalian main di HP juga kita bisa ketemu tapi mainnya secara online untuk offline-nya masih dipertanyakan ya kemudian grafiknya ada pembaruhan ya tapi walaupun nggak terlalu signifikan ya tapi ya wis oke lah ya gameplaynya aku rasa mudah-mudahan lebih baik dengan sebelumnya untuk eFootball ini meninggalkan ya yang di PS yang di model lama sekarang menggunakan Unreal Engine 4 ya jadi grafiknya lebih bagus dari sebelumnya oke jadi seperti itu untuk keluaran Konami yang terbaru menggantikan PS 2021 jadi namanya sekarang menjadi eFootball dan ini sangat saya rindukan untuk update-an ya ya sebetulnya saya sangat merindukan ketika saya bisa membagi option file ya membagi data pack tapi sepertinya nggak ada lagi ya kalau caranya seperti ini tapi ya kita masih belum tahu gimana pastinya kalau sudah gamenya ini sudah kita bisa download dan kita mainkan nanti kita akan review kembali ya aku rasa seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan saat ini jadi untuk kalian yang pecinta PES ya ya sudah kita ucapkan selamat tinggal PES dan selamat datang eFootball terima kasih ya